Halo assalamualaikum dulur-dulur bagaimana kabarnya? semoga sehat selalu dalam lindungan Allah lancar urusannya, lancar riskinya dan semoga kita semua diberi keselamatan dunia maupun akhirat Alhamdulillah dulur-dulur di konten kali ini ada barang-barang baru untuk undian giveaway insyaallah besok dulur ya insyaallah besok tenang aja insyaallah tak spesialkan lah nanti kalau ada momen lagi insyaallah juga tenang aja masih banyak giveaway, doakan aja ibi saya istikam, oke dulur ini diantaranya ada pisau cacah juga dulur ini, ini ya ini, ada juga nanti yang ekonomis juga ada, yang ekonomis kita mulai dari yang isel dulur ini spesialis dulur ya, spesialis buat cacah-cacah daging ini masih baru, saya buka dulu dulur ya saya buka dulu nanti juga insyaallah ada barang-barang baru juga dulur ingin rencana juga mau ambil kapak isel dulur rencana untuk kedepannya supaya makin banyak variasinya dan juga rencana mau juga ambil pisau turki yang lokal dulur ya mulai dari Mustafa Argood Hulusi Argood Bilal Argood Hairus Mair dan lain-lain insyaallah doakan aja oke, kita buka ya oke ini jaminan original isel dulur ya jaminan original aduh lah oke, kelihatan ini buat cacah tulang dulur ya buat cacah tapi ini tulang lembut dulur ya kita ukur dulu ya kita ukur dulu ini lebih ke ayam ya lebih ke ayam daging-daging lembut seperti ayam, ikan ini 15 cm untuk lebarnya ketemu di 7 cm bagian yang lebar 8 cm bentuknya cuakep handle-nya ini handle-nya ini seperti PP seperti pro-flag dulur ya pro-flag kalau biasanya itu isel itu pro-flag atau ya jenis-jenis plastik tapi khusus dulur oke, kelihatan ya ini ini biasanya tetap tajam dulur biasanya dulur lebih ke cacah-cacah tadi apa? daging-daging ayam atau daging-daging ikan yang lembut-lembut kalau yang berat bukan, ini bukan yang berat insyaallah yang selanjutnya ini yang agak berat kurang aja standar dulur ya ketajamannya standar karena ini peruntukannya untuk daging dulur peruntukannya untuk daging ini standar juga standar nah, ya tapi ini sudah cocok dulur sudah cocok untuk cacah-cacah karena ya standar asanya bukan asan yang seperti yang isel biasanya yang sangat-sangat tajam itu dulur ya oke, kelihatan ini lumayan kokoh dulur ya kokoh ini untuk harganya Rp 490.000 saja dulur oke sudah dapat isel dulur Rp 490.000 ini yang pertama dulur ya oke, lanjut yang kedua ini yang ada kokoh dulur yang ada kokoh kelihatan ya agak kokoh saya buka dulu ini yang ada catu tani ini terlitis bareng mungkin ini benroso ini oke oke saya buka dulu oke oke ini kokoh dulur yang ini dulur beda dengan yang tadi ini lebih ke cacah daging yang agak berat seperti mungkin daging kambing lah kuokoh dulur kuokoh untuk tadi itu ketebalannya yang tadi itu coba saya ukur ketebalan untuk yang tadi perbedaan sama yang ini bentar 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 ini saya ukur di ketebalannya ini kalau yang ini 3 mili eh 3 mili dulu ya biasanya seukuran pisau-pisau isel seukuran pisau-pisau isel tapi ini ya lumayan berat dulu lumayan lumayan berat juga memang dibuat untuk cacah ini nah ini ini tebel ini tebelnya 5 mili kalau di 5 mili tebelnya ini 5 mili tebel ini untuk cacah-cacah udah complongan cocok di cantol untuk panjangnya sama ini di 15 setengah ada 15 lebarnya 7 yang ujungnya 8 jadi ini hampir seperti tadi cuma beda model kelihatan ini pin 3 handle-nya ini handle-nya pom handle-nya ini pom full tongue kalau tadi nggak full tongue dulu ya nggak full tongue kelihatan seperti itu kuokoh ini untuk kira-kira ketajamannya kita uji coba sama juga untuk ketajaman nggak seperti yang anu dulu ya ya bisa slice kertas dua-duanya bisa tapi agak sulit memang tidak didesain untuk sis walaupun mungkin ini bisa dituajamkan seperti yang biasanya itu bisa karena bahannya ini juga sama X50 CRMov 15 sama dengan bahan-bahan yang biasanya itu sama kelihatan ya untuk ini harganya 790 memang agak lumayan harganya cukokoh cocok ini untuk cacah-cacah kambing kelihatan ya kelihatan ini untuk yang agak berat yang biasa kerja di jagal kambing ataupun yang ikan-ikan jumbo sangat-sangat cocok oke lanjut ke yang ekonomis ini yang dicari biasanya yang ekonomis ini 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 yang pertama golok kambing kemarin seperti kemarin banyak yang request buatan tulung agung banyak pil ini pipa ini ini belum saya asah dulu ya cocok untuk panjang bilahnya ini ketemu di 24 cm dulu ya lebarnya di 7 hampir mirip seperti yang ini cuma lebih lebar lagi terus untuk ketebalan coba kita ukur dulu ketebalan ketebalannya ketemu di ketebalannya ketemu di lumayan tebal ini 4,5 hampir 5 hampir seperti tadi ini ekonomis cuma 85 ribu ini 85 ribu kambing jen bahan-bahan oke yang selanjutnya ini yang selanjutnya ini ayam dulur ya saya sarankan hanya ayam dan ikan karena agak tipis tapi bajanya lebih bagus dari tadi ini per ini banyak per ini untuk ketebalan lebih tipis ini 3 mili untuk lebar bilahnya ini ketemu di 6,5 untuk panjang bilahnya ini 27 lebih panjang dari yang tadi paling panjang ini 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 yang paling recommended menurutku ini sama pipa biasa sama dengan tadi ini pipa cuma las-lasan ini alakadarnya yang butuh fungsional tak memandang rupa ya ini ini sangat cocok bagi kalian yang butuh fungsi gak butuh model gak butuh body ya ini aja kalau ini 90 ribu 90 ribu insyaallah awet ini kokoh kelihatan ngetring ya kelihatan ini insyaallah sangat bagus ini sama yang ini ini beda memang ini agak berat tapi harganya lebih murah kalau yang ini yang untuk tulang-tulang ringan seperti ayam ikan tapi harganya ini 90 ribu oke lanjut ke yang selanjutnya ini arit 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 tebas kemarin arit tebas kayu abis tebas rambanan ini tebal untuk ketebalan di bonggol ini hampir 1 mili 1 centi 1 mili 1 centi untuk yang bonggol aduh sujuk norang ini di 7 mili untuk yang ujung sini 3 mili ini lumayan tebal buat tebas tebas kayu rambanan kelihatan modelnya seperti ini untuk pengukuran sekarang saya ukur untuk panjang di sini 27 untuk lebarnya 19 lebarnya ketemu di 6 centi ini lumayan cocok bagi dulur dulur pengaritan ini lebih cocok untuk nyari rambanan rambanan yang gede dulu cocok oke lanjut ke yang terakhir ini titip jual kemalin dulur ini gol sembleh titip jual kemalin ini belum laku harganya minta diturunin dari emasnya ini minta diturunin ini dari mercy unimog modelnya seperti ini polisnya semi mirror ini ada minusnya kelihatan ini ada sedikit-sedikit karat dan juga ini juga ada spot karat kelihatan ini kelihatan ini tetap tak sampaikan minusnya oke panjang bilahnya ketemu di 30 cm lebar bilahnya di 3 cm untuk yang paling lebar ketemu di 4 cm untuk ketebalan bilah ketemu di 4 mili 4 mili hampir 4 mili gak sampai 4 mili oke untuk ketajaman seperti ini dulu ya walaupun ini menurutku masih standar masih standar bisa ditajamkan yang lebih lagi seperti itu ketajaman ini dari abangnya kemarin 400 ini minta 300 jasanya jasa titip jualnya saya minta 50 berarti 350 ribu saja kayunya ini kalau dilihat ini seperti apa ya ini kayak eboni tapi ringan mungkin bukan kalau eboni itu berat mungkin mungkin ada yang berkomentar silahkan ini ada aksesorisnya duralium kuatnya ada pengaman ada pin kuningan modelnya seperti ini modelnya modelnya cakep modelnya tapi itu minus-minusnya itu kelihatan seperti itu tadi mungkin dulur ada kurang lebihnya minta maaf ya mungkin ini aja ya mungkin nanti insyaallah doakan ada barang-barang baru ini sudah ada yang masuk insyaallah dari perjalanan dari golok-golok dan pisau nusantara maupun juga pisau-pisau turki dan juga insyaallah nanti mau nambah lagi doakan saja semoga diberikan lancar banyak barang-barang yang murah dan berkualitas mungkin begini aja dulu ada kurang lebihnya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih